Acara ini dipersembahkan oleh Halo Mama, selamat jumpa lagi dengan Mama Ode. Mama Ode hari ini masak martabak basah, cheekpiece, muffin cheekpiece, cheekpiece, kopi gayu, latte. Ide-nya Mama Ode dapatkan dari ketika Mama Ode mendapatkan kacang cheekpiece tertantang. Untuk apa kacang cheekpiece ini? Karena Mama Ode pernah baca kacang cheekpiece ini mengandung tinggi serat, rendah karbohidrat, antioksidannya tinggi, dan gluten-free. Bagus untuk diet. Terus Mama Ode pikir kacang cheekpiece, Mama Ode bikin apa lagi ya? coba dengan martabak untuk cemilan sore hari, sambil dicocol oleh sambal, saus sambal. Kemudian Mama Ode ada yang kirim kopi dari Aceh, Mama Ode gunakan dengan kopi gayu, Mama Ode tambahkan sedikit kacang cheekpiece, terus dikasih es batu. Ternyata enak. Halo Mama di rumah, senang sekali Dapur Mama kembali hadir. Bersama saya, Mama Ode. Hari ini saya akan membagikan resep-resep yang praktis dan enak untuk Mama coba di rumah. Untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru Dapur Mama, Mama bisa melihat di Instagram dan Youtube The Eye Family. Penasaran? Kita langsung buat yuk Mama! Mama di rumah, penggunaan kacang cheekpiece. Pada menu masakan, bukanlah hal yang baru. Kacang ini dapat diolah menjadi aneka ragam menu lezat masakan, seperti yang akan saya buat kali ini. Muffin cheekpiece, dan akan menjadi menu pertama di episode kali ini. Mari kita membuatnya yuk Mama! Menu pertama yaitu muffin cheekpiece atau cheekpiece muffin. Bahannya adalah Kemudian terigu, gula pasir, coklat chip, telur, susu kentau manis, sedikit garam, sedikit garam, baking powder, baking soda, vanili, pasta, bubuk spekuk, minyak goreng, kemudian toppingnya kita menggunakan selai coklat, dan ceri. Mari kita membuatnya Mama-Mama. Mama-Mama, Kacang cheekpiece ini akan kita rebus kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, kemudian kita tiriskan, turunkan semua airnya, akan jadi seperti ini. Cheekpiece ini juga salah satu bahan pangan yang bebas gluten, pilihan tepat bagi anak-anak yang memerlukan diet khusus. Setelah seperti ini, kita akan chopper, atau kita ulek. Nah, kacang ini yang akan kita gunakan untuk membuat cheekpiece muffin. Mama-Mama, sebelum kita membuat adonan cheekpiece muffin, kita akan menyaring terigunya dengan beberapa bahan. Baking soda, baking powder, kemudian spekuk. Oke, kita akan mixer telurnya. Oke, kita akan mixer telurnya. karena muffin ini sejenis roti yang bisa kita makan tapi lembut untuk sarapan pagi. Oke, kemudian mama-mama kita masukkan kacang cheekpiece-nya yang telah dicopper. Kita campur benar-benar halus. Kemudian kita beri garam. Garam ini digunakan sebagai pangguri ya mama-mama. Kemudian kita masukkan vanila. Kemudian kita masukkan susu kental manis. Kemudian kita masukkan keklat chip. Setelah itu kita masukkan terigunya. Kita perlahankan. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan minyaknya. Perlahan-lahan mama-mama. Kita tidak pakai margarin ya mama-mama. Kita akan menggunakan minyak. Mama-mama setelah minyak kita campurkan. Nah, adonan akan seperti ini. Oke, seperti ini. Dia agak padat ya. Penggunaan minyak gorengnya itu sebagai pengganti margarin. Oke, kita cetak. Kita menggunakan skuk. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita panggang di api dengan panas 160 derajat di dalam oven. Kurang lebih 30 sampai 45 menit. Setelah masak, muffin chickpeasnya ini kita akan celup ke atas coklat peleleh. kemudian kita kasih ceri di atasnya. Tengah, kemudian kita akan menikmati. Jadilah seperti ini, muffin chickpeas. Ini dia, muffin chickpeas. Sudah jadi. Kreasi menu dari kacang chickpeas yang dapat mama buat di rumah. Rasanya pasti enak dan juga menyehatkan. Baik dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Selamat mencoba mama. Terima kasih telah menonton.